Halo teman-teman, kembali di channel ini Pada kali ini, saya akan membuat video tutorial Cara mengatasi starter yang tidak berfungsi Atau ketika kita klik starter tangan, tidak mau hidup Atau tidak mau menyala padahal kontaknya sudah on Dia harus diengkol, teman-teman Baca engkol dulu Ini boleh hidup saja, teman-teman Saya matikan dulu ya Saya coba, tetap tidak mau ya Caranya saya akan buka dulu Untuk sampingnya Saya akan cek switch starter-nya ya Saya buka dulu penutupnya atau cover-nya Nah ini switch starter-nya, teman-teman Jadi cara mengetesnya kita on-kan dulu Contak baru kita hubungkan langsung ya Nah ini teman-teman baru hidup ketika kita hubungkan langsung Starter-nya baru berfungsi ya Jadi ada masalah pada switch starter-nya Jadi kalau teman-teman tidak mau repot bisa langsung ganti aja Nah kalau teman-teman mau repot seperti saya, ini saya bongkar dulu ya Saya akan perbaiki Saya buka dulu bautnya Mengenakan G10 ya Kemudian switch-nya saya lepas Kabelnya Nah seperti ini penampakan switch shutter-nya Nah kalau untuk membukanya kita harus buka dulu nih Ini yang cekungan ini Penguncinya Saya menggunakan paku ya Untuk membuka cekungannya Ada tiga cekungan ya Jadi harus dibuka dulu Agar bisa terlepas ya Ini kita lepas dulu Pengunci kabelnya sudah terlepas Kemudian kita tinggal kita goyang-goyang seperti ini ya teman-teman Ini terlepas teman-teman Jadi sudah terlepas Jadi sebenarnya intinya kerjanya seperti solenoid ya Ketika diberikan alurus listrik Maka dia akan menjadi gaya mekanis ya Jadi inilah penampakannya Saya akan buka dulu ya Saya kendorkan dulu Bawah 10-nya ini Pada terminalnya Oke sudah kendorkan ya teman-teman Ya Di cara kerjanya seperti ini kita tekan-tekannya Dia akan keluar masuk Nah kemungkinan penyebabnya macet ya Karena karat bagian dalam Pada poros statornya Jadi saya menggunakan oli ya Menggunakan suntikan Jadi ada porosnya Seperti poros besi dalamnya ya Nah itu yang membuat atau menyangkut Jadi tidak bisa di stator Tujuannya memberikan oli agar Menjadi lebih lumas ya Atau tidak macet lagi Beran bagian terminalnya saya Amplas ya Karena ada karatan sedikit Begitu juga di bagian ini Karatnya Oke sudah bersih teman-teman Saya akan pasang kembali ya Di situ saya kencangkan kembali Bawah 10-nya Nah ketika sudah rapat seperti ini Maka tinggal kita kembalikan ya Kuncinya cukungannya Kita toki seperti ini Pada bagian yang Kita buka tadi Yang kita buka seperti ini ya Agar cukung Sehingga mengunci kembali Seperti semula Bisa juga menggunakan paku ya Di toki seperti ini Agar benar rapat Oke sudah teman-teman ya Sudah kembali Kemudian saya akan pasang kembali ya Pasang dulu soketnya Oke Sampai bunyi ceklek ya teman-teman ya Nah ini terpasang Lalu saya akan coba Hidupkan kunci kontak dulu Mengecek apakah serenoidnya bermain Ketika di tekan tombol starter ya Nah ini sudah bunyi ketek-ketek ya teman-teman ya Berarti sudah berfungsi Tinggal saya pasang kembali Terminalnya Dan saya kencangkan Menggunakan port 10 ya Di 10 Oke sudah kencang Saya akan coba hidupkan teman-teman Saya akan coba hidup matikan kembali Semua hidupkan kembali Nah ini sudah normal kembali ya Starternya Sekian videonya Sebelum ruat Jumlah Salam Sampai jumpa di teman-teman ya